Momen haru seorang anak yang membawa ibunya ke Jakarta kini tengah viral di media sosial. Diunggah akun TikTok Rida Hayati, kisah Rida yang mengajak ibunya, Siti Mariam melihat indahnya ibu kota ini banyak ditonton oleh warganet. Apalagi membawa Siti Mariam jauh-jauh dari Padang ke Jakarta usai dirinya sukses menjadi seorang perawat di pusat jantung nasional harapan kita ini akhirnya terwujud. Kendati demikian, siapa sangka bila Siti Mariam sempat memintasi bungsu dari tiga bersaudara ini untuk tetap tinggal di Padang. Permintaan ini pun diketahui terlontar dari ibunya setelah kepergian sang ayah pada 2021 lalu. Takdir berkata lain, dirinya justru lolos CPNS tak lama setelah kepergian sang ayah. Alhasil ia saat ini bekerja sebagai perawat di pusat jantung nasional harapan kita, Jakarta Barat. Kepada Tribunjakarta.com, perempuan 27 tahun yang akrab di Sapa Rida ini mengaku kaget lantaran video yang dibuatnya malah viral. Menurutnya video tersebut sangat sederhana dan hanya menampilkan sang ibu, Siti Mariam, kalah berjalan-jalan di ibu kota. Ia yang berprofesi sebagai perawat memang memiliki impian untuk mengajak orang tuanya yang menetap di Padang ke Jakarta. Sayangnya, impian ini hanya terwujud di Siti Mariam saja. Sebab sang ayah sudah menghadap sang pencipta tepat di tahun 2021 lalu. Kala itu, Rida baru saja merantau ke ibu kota. Banyaknya lowongan kerja di rumah sakit swasta tak membuatnya tergiur. Ia memilih untuk menjadi relawan COVID-19 di RSUD Cengkareng pada tahun 2021. Inilah yang menjadi alasan di video hanya ada Siti Mariam saja. Selanjutnya, lulusan Universitas Andalas ini mengatakan niatnya mengajak orang tua ke Jakarta juga sudah didambakannya sejak kuliah. Perjuangan orang tua untuk biaya kuliahnya saat itu membuatnya tumbuh menjadi anak yang prihatin. Hingga akhirnya semuanya terwujud dengan didukung oleh ekonomi di Jakarta yang mulai membaik. Di mana ia berhasil lolos CPNS di tahun 2021, tak lama setelah kepergian sang ayah. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!